Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 181, yaitu Formative Test. Nah, di sini kita, pada video sebelumnya sudah ada kita dengarkan transkripnya. Sekarang pada video ini kita akan menerjemahkan, menjawab ya, menjawab pertanyaan yang untuk memilih jawaban A, B, C, D, atau E, sebanyak 7 buah. Nah, ini dia pertanyaannya. Tentang apa teks tersebut? Nah, jawab yang bagian A itu tentang perubahan iklim, yang B, tentang pertukaran iklim, yang C, kesempatan iklim, yang D, harga atau biaya iklim, yang E, sebab iklim. Jadi jawabannya adalah yang A, perubahan iklim. Kemudian masuk halaman nomor 2, berapa banyak argumen yang ada pada artikel tersebut, yang ada, ada berapa, yaitu nomor C ya. Ada tiga argumen. Kemudian kita masuk pada nomor 3, ini memiliki efek yang besar terhadap kehidupan kita, kesehatan kita, dan masa depan kita. Nah, kata yang ditebalkan bisa diganti dengan apa? Nah, yang pertama itu tini, insignifikan, ini kalau signifikan itu artinya cukup besar ya, besar. Tapi insignifikan itu tidak besar, artinya kecil. Miner kecil juga, small juga kecil. Jadi jawabannya adalah enormous, ini besar jawabannya. Kemudian masuk ke nomor 4, berdasarkan si penulis, apa keuntungan memahami perubahan iklim? Yang nomor A, itu kita bisa membantu mempersiapkan untuk sejarah, sejarah kita. Yang B, ini membantu kita mengetahui bagaimana aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca memacu kepada perubahan iklim, juga tidak ini. Yang C, ini membantu kita mengetahui seberapa tinggi tingkat laut, tingkat laut akan menurun berdasarkan memanasnya suhu air, suhu lautan. Juga tidak, dia menaik ya, bukan decrease, tapi increase. Yang D, ini membantu kita melihat bagian mana yang paling banyak terdampak cuaca ekstrim. Nah, ini tidak membantu ya, sebenarnya ini membantu. Yang bagian E, ini membantu kita memperkirakan seberapa banyak hujan yang akan dibawa pada musim hujan yang akan datang. Nah, ini jawabannya yang nomor 4 ini adalah E ya. Nah, ini dia. Kita lanjut pada nomor 5. Tesis dari argumen teks tersebut adalah, nomor 5 itu iklim diakibatkan oleh atmosfer kita, sebuah lapisan gas yang mengelilingi bumi. Nah, ini benar nih ya, jawabannya benar. Yang B, beberapa gas, ya, beberapa gas memerangkap lebih banyak panas daripada gas selang lainnya. Nah, kemudian, ini tiga ya. Nomor C, ini memiliki efek yang besar terhadap kehidupan kita, kesehatan kita, dan masa depan kita. Ini bukan tesis. Yang D, lebih banyak gas rumah kaca yang ada, samakah menjadi lebih panas lah iklim bumi. Nah, juga tidak ya, bukan itu tesisnya. Yang E, kesimpulannya, sangatlah penting bahwa kita memahami bagaimana iklim itu berubah, sehingga kita bisa mempersiapkan masa depan kita. Nah, ini juga tidak ya. Kita sudah jawab nomor, yang nomor lima ini A. Kemudian nomor enam, lihatlah pada kelimat berikut dari teks. Ini mempresentasikan, di sini diberikan dua bagian. Bagian yang pertama itu, first, pertama, mempelajari iklim, membantu kita memperkirakan berapa banyak hujan yang akan dibawa pada musim penghujan yang akan datang. Yang bagian keduanya, atau bagaimana, atau sejauh, bagaimana, sejauh bana, level lautan akan meningkat, dikarenakan memanasnya temperatur lautan. Nah, apakah hubungan antara bagian pertama dan bagian kedua pada kelimat tersebut? Nah, bagian kedua, titik-titik, bagian kedua bagaimana? Apakah bagian kedua itu berlawanan dengan bagian pertama? Nah, yang B, bagian kedua, jadi cara mau membacanya, bagian kedua, mengulangi bagian pertama. Yang C, bagian kedua, mengilustrasikan atau menggambarkan permasalahan yang diberikan pada bagian pertama. Juga tidak? Bagian kedua, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang digambarkan pada bagian pertama. Bagian E, bagian kedua, menambahkan hal baru, menambahkan sesuatu, yang menggambar, menambahkan ya, menambahkan sesuatu yang digambarkan pada bagian pertama. Jadi jawabannya adalah E. Nah, untuk yang nomor tujuh, kamu diwajibkan, ditugaskan untuk membuat sebuah dialog tentang perubahan iklim. Dan menyimpulkan argumennya untuk mendukung tesis kamu itu. Jadi tugasnya membuat dialog. Nah, untuk membuat dialog ini, kalian cari saja di Google, di Google saya cari sini, kata kuncinya adalah Dialog About Climate Change Tugas Bahasa Inggris. Nah, setelah kamu cari itu, maka didapatlah yang seperti ini ya. Nah, ini bukan ini. Nah, ini dia. Saya ambil dari sederet.com. Nah, ini tugasnya ada tutorial dialog Bahasa Inggris tentang Global Warming. Ada diberikan tiga buah dialog, bisa kamu pilih salah satu. Nah, ini dia dialognya sudah ada langsung Bahasa Indonesia-nya artinya. Jadi, tinggal kamu lihat saja. Nah, ini. Silakan dilihat tentang ini pemanasan global. Ya, dan ini dialog kedua. Nah, ini artikel tentang pemanasan global. Ya, dibaca tentang pemanasan global. Nah, silakan kamu catat. Nah, ini dialog ketiga. Bagaimana kita bisa mengurangi efek rumah kaca jika kita menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi ya. Nah, ini dia. Dan juga ada fungsi pohon ya. Nah, itu dia. Jadi, silakan kalian catat. Nah, ini sumbarnya. Ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Ya, jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.